Sementara itu, Saudara Wakil Ketua DPR RI Nonaktif Taufik Kurniawan kembali menjalani sidang keempat terkait kasus suap dana alokasi khusus pada Rabu Siang di Pengadilan Negeri Tipikor Semarang. Beberapa fakta terungkap dalam sidang dengan agenda pemeriksaan saksi. Sidang keempat Taufik Kurniawan yang dikelar Rabu Siang di Ruang Sidang Utama Cakra Pengadilan Negeri Tindapi Dana Korupsi Semarang kali ini dengan agenda pemeriksaan saksi. Kali ini, jaksa penuntut umum dari KPK menghadirkan tiga saksi, diantaranya dua saksi selaku kontraktor dari Purpalingga Wijilaksono dan Supriyatno, serta satu saksi Haris Fikri selaku tenaga ahli DPR RI. Ketinggalanya diperiksa secara bersamaan karena masih berkaitan. Dari keterangan, Supriyatno diketahui bahwa Taufik meminta fee sebesar 5% untuk mencairkan dana lokasi khusus Kabupaten Purpalingga yang nantinya akan digunakan untuk proyek perbaikan infrastruktur. Dan fee tersebut dibebankan kepada seluruh kontraktor yang akan mengikuti lelang. Sementara itu, saksi lain Haris Fikri bertugas sebagai penerima suap 600 juta dari Bupati Purpalingga yang diberikan kepada Taufik mengungkap bahwa sebagian uang digunakan untuk kegiatan partai. Dalam hal ini, Raker Naspan di Bandung pada 2017 lalu. Ketika saksi juga sepakat menyebut Wahyu Kristianto selaku Ketua DPW Panjateng sebagai pihak yang aktif dalam kepengurusan kasus ini. Seperti yang diketahui, Taufik Kurniawan didakwa menerima suap dari kepengurusan dana lokasi khusus di Kabupaten Kebumen dan Purpalingga senilai 4,8 miliar rupiah. Kasus ini dianggap sebagai representasi dapil Jawa Tegah. Mariel Jutia, Jeperi Roy, Kumpas TV, Semarang, Jawa Tengah